Pemerintah Kabupaten Ponorogo bakal menambahkan fasilitas penunjang di Telaga Ngebel. Salah satunya pembangunan air mancur raksasa di tengah Telaga Icon Bumi Reok tersebut. Pada tahap pertama dianggarkan 6,7 miliar rupiah untuk venue penonton, dan tahap kedua dianggarkan 7 miliar rupiah untuk pengadaan air mancur. Telaga Ngebel merupakan salah satu lokasi wisata favorit di Kabupaten Ponorogo. Guna memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bakal membangun fasilitas pendukung berupa water fountain atau air mancur raksasa di tengah Telaga Ngebel. Sesuai data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olraga Kabupaten Ponorogo, Pemkap menganggarkan pada tahap pertama pembangunan venue penonton sebesar 6,7 miliar rupiah yang bertempat di dermaga utama Telaga Ngebel. Sedangkan untuk pemasangan air mancur, Pemkap menganggarkan kisaran 7 miliar rupiah. Yuda Selamet Sarwadi, Kepala Disparpora, Kabupaten Ponorogo menjelaskan, Saat ini progresnya masih dalam perencanaan master plan. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Besar wilayah sungai Bengawan Solo terkait proyek wisata tersebut. Untuk di Ngebel, itu sekarang ini memasuki tahap MP, perancangan master plan-nya, kemudian istibilis tadi, kemudian akan kita lanjutkan dengan D-ID-nya. Yang mana ini progresnya terus, hari ini rapat, yang mana saat ini persiapan penyiapan-penyiapan baik itu secara administrasi, kelayakan dan sebagainya, kajian dan sebagainya, administrasi kita cukupi. Anda-anda lalinya kita cukupi, kemudian baru nanti setelah ini selesai, setelah persiapan penyiapan-penyiapan ini selesai, baru menyiapkan kebisiknya. Kemungkinan sesuai dengan plan kita yang akan kita laksanakan tahap pertama ini adalah penyiapan tribunnya. Tribun bagaimana karena ini nanti akan kita desain penonton atau turisme itu bisa menyaksikan air mancur itu. Untuk tahap pertama ini yang akan kita siapkan adalah nanti tribun untuk menyaksikan. Di tahun tribunnya karena ini simbultius kan ya? Ini multius karena itu menyerap anggaran yang sangat besar sekali. Tahap berikutnya ini nanti akan kita proyeksikan untuk pelaksanaan fisik air mancurnya. Nah, jadi air mancurnya itu mungkin secara sekintas teman-teman bisa membayangkan seperti air mancur yang ada di Sentosa Island di Singapura itu. Kemudian di situ ada tethernya. Kemudian untuk pelaksanaannya, kemudian pelaksanaannya untuk fisik air mancurnya dengan perencanaan yang pasti itu akan kita laksanakan di tahun 2023. Selain pembangunan water fountain, Pemkap Ponrogo juga bakal memperbaiki jalan di seputar Telaga Ngebel. Nantinya penghujung tidak diperbolehkan membawa kendaraan masuk ke dalam dan disediakan kendaraan dari Pemkap Ponrogo. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.